Pantes aja laku banget, desainnya sebagus ini, padahal harga 1,9 miliaran Dapurnya kepisah, dan deket Bintaro lagi lokasinya, yuk kita gali lebih dalam Oke, kita berjumpa lagi nih, di salah satu proyek yang paling viral dan yang paling sering banget kita review Ini adalah rumah ke-11 dari 10 proyek yang udah kita bahas sebelumnya Nanti teman-teman kalau emang mau lihat berbagai perbedaan dari sisi rumahnya, konsepnya bisa tonton terus nih Beberapa ada di channel Youtube kita, oke Buat teman-teman yang baru banget juga nih ngikutin kita, jadi di segmen kita itu kita akan bahas 3 hal Pertama kita akan bahas mengenai, kita akan gali lebih dalam mengenai rumahnya Apa sih yang teman-teman bisa dapetin kalau tinggal di sini, kenyamanan seperti apa, dan banyak hal lainnya Lalu kita ada yang kedua adalah segmen duduk bareng, kita akan bahas harga dan cara bayar Serta yang ketiga kita ada segmen test akses, yang dimana kita akan ngetes real pakai stopwatch Untuk ngetes dari perumahan tersebut ke beberapa lokasi yang ada di sekitarnya Ini adalah proyek yang berlokasi di daerah Ciputat, dekat ke stasiun Pondok Ranji Kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menit lah, kurang lebih jaraknya dari perumahannya Jadi cocok buat kamu yang memang lagi cair rumah dekat akses ke stasiun atau dekat ke Jakarta Selatan Tapi sebelumnya saya mau info juga, ketika rumah ini kita review, kondisinya sudah sold out Bahkan ada 8 waiting list yang sudah menunggu nih kalau misalkan ada yang batal atau cancel Tapi nggak apa-apa, ada berita baik juga Karena setelah proyek ini, akan ada 3 proyek lagi yang akan segera di launching dalam waktu 1 tahun ke depan Kita sekarang bahas rumahnya, kalau untuk developernya sudah nggak perlu kita bahas Karena pengalamannya sudah 7 tahun membangun landed house Jadi total sudah membangun 18 perumahan Total itu kalau saya hitung ada 803 unit rumah yang akan dibangun sama developer nih Dan sudah 90% itu terbangun dan dihuni Untuk fasadnya sendiri masih sama ya Konsepnya Scandinavian, ini ukurannya 6x12 dengan luas bangunan 115 meter persegi Carpotnya bisa untuk 2 mobil Ini kebetulan banget memang lagi pembangunan semua di kawasan dari perumahan ini Karena memang sudah habis ya, akan segera dibangun semuanya Serepak Taman tetap dapat di bagian depannya seperti ini Dan kanopinya sudah built-in seperti ini ya Seperti biasa, konsepnya di semua proyeknya mereka Kanopinya sudah built-in di atas dari karpotnya Lalu untuk area teras, tetap menggunakan konsep yang sama Ada dudukan di sebelah sini Dan juga ada daras kayu bengkirainya sudah terpasang seperti ini Dan ini sampai ke dalam, nanti kita lihat ya Pintunya sudah dilengkapi dari smart door lock Dan juga CCTV sudah terpasang di 2 titik di depan dan juga di dalam Yuk sekarang kita masuk ke dalam Sekarang kita ada di dalam rumahnya Tadi yang seperti saya bilang, bengkirainya sampai di sebelah sini Ini baru leveling naik Dan ini adalah lantai utama di lantai satunya Area ini bisa digunakan area living room Yang dimana ada void di tengahnya Ini tingginya kurang lebih sekitar 6 hingga 7 meter Yang dimana untuk sirkulasi dan juga pencahayaan ini bagus banget Dan misalkan juga kalau kita lagi di bawah Keluarga kita atau anak kita, pasangan kita lagi di atas Kita bisa manggil dari sini Dan ini dia ciri khas rumah Ever3 ini Yaitu adanya sekat partisi Ini bisa dibuka ya Kita coba buka Ini jarang banget ada nih di rumah-rumah modern zaman sekarang Khususnya yang sering kita review Nah ini dia opsional Jadi kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga besar Sama teman kerabat ini bisa dibuka Jadi nyatu seperti ini ruangannya Ini dapurnya bisa di sebelah sini Ini area untuk meja makan Dan ini area tamannya Backyard itu masih dapat kurang lebih seperti ini Yang dimana tempered glass canopy ini sudah dapat Dan juga untuk kayak kawat nyamuknya Terus juga input juga Jadi tetap dapat sirkulasi udara ya Dan di belakang sini masih ada satu area servis Dan ini ada satu area asis dan rumah tangga dan kamar mandinya Jadi rumah ini sudah dilengkapi dengan 3 plus 1 kamar tidur Oke lanjut kita ke area sini lagi Ini ada satu toilet Kalau lihat tamu ya Ada sebelah sini Dan ini ada satu storage Jadi bisa untuk penyimpanan barang Dan ini saya juga suka Jujur Karena untuk area menampaknya lumayan besar Dan ini juga lega Jadi nggak sempit nih Kalau berdua naik turun bareng Aman banget Dan ini juga pas belokannya Dia ada tempat buat istirahat Dan seperti biasa Rumahnya istan selalu ada skylight Jadi area tangganya selalu terang Nggak perlu pakai lampu Di pagi sampai sore hari Di sini terdapat 3 plus 1 ruangan Jadi 3 kamar plus 1 ruangan multifungsi di sebelah sini Kita ke master bedroomnya dulu yuk Ini kamar masternya Lebarnya kurang lebih sekitar 6 meter Karena selebar rumah Di sebelah sini bisa dimanfaatkan area wardrobe Dan juga area meja rias Di sini kasurnya Bednya bisa queen atau king size masih muat Karena kanan kirinya masih lega Ini juga ada kaca jendela Dan ini kamar mandi dalam ya Kita lihat ukurannya kurang lebih juga sudah proper banget Sebelah kirinya ada area taman kering ya Jadi kalau misalkan nih Kita habis mandi Mau jemur handuk Nggak perlu di depan rumah Tapi di sini juga bisa dimanfaatkan Dan juga bisa mengurangi kelembapan di dalam kamar mandinya Oke kita lanjut Nah ini ruangan berikutnya Ini namanya multifungsi room Jadi bisa dijadikan ruang kerja Ruang belajar Yang dimana punya akses langsung ke balkon di samping rumah Ini outdoor ya Area nya outdoor Jadi kalau buat area jemur Sebenarnya bisa juga di sini Karena memanfaatkan area yang terbuka di dalam Di tengah rumah Berikutnya kita bahas Dua kamar tidur anak yang punya Connecting bathroom Dan sebelum itu Ini lorongnya juga lega ya Maksudnya Nggak yang sempit cuma buat satu Akses jalan Tapi bisa buat dua jalan Dan ini tadi void nya Ke bawah Yang kita bisa ngobrol Kalau lagi di atas Dipanggil bisa nyawet gitu Bisa langsung ngomok lah Nah kita masuk Ke kamar tidur anak pertama Ini ada kaca jendela besar sekali Di sebelah sini Ini yang saya suka dari proyeknya Easton sebenarnya Walaupun kamar anaknya Posisinya di belakang Mereka selalu memikirkan yang namanya Sirkulasi udara dan pencahayaan Ini bisa dibuka ya Ini jendela Ini kaca mati yang besar Jadi siang hari pun Nggak perlu pakai lampu aman Ini kamar mandinya Ya Ukurannya juga cukup besar Di sana juga ada bukan kaca jendelanya Jadi nggak akan Pengap juga Nah kita masuk ke kamar anak Lewat sini ya Ini kamar anak yang kedua Nah jadi kurang lebih ukurannya sama Cuma bedanya ini mungkin agak memanjang Ini bednya sama-sama memuat Ukuran yang single Atau yang 140 masih muat Bisa dibuat meja belajar Area nakas juga di sini Dan juga bisa ada area wardrobe Jadi kalau untuk interiornya Sebenarnya saya selalu bilang Ini bisa jadi preferensi Kalau kamu beli rumah Di rumah ini Atau bahkan cuma untuk Saya referensi untuk interior Desainnya juga bagus banget Nah Kita beres nih Bahas Mengenai rumahnya Setelah ini kita akan bahas Duduk bareng Yaitu bahas Cara bayar hitungan juga cicilannya Serta kita akan bahas Test akses Sekarang kita di segmen duduk Bareng di segmen ini Kita akan bahas harga Cara bayar Serta hitung-hitungannya Untuk harga cash kerasnya Kita akan ambil Tipe yang standar ya Harganya adalah 1.967.000.000 Cara bayar yang kedua adalah Cash per tahap Kita akan ambil contoh Untuk yang 12 kali Cicilan per bulannya Sekitar Rp169.705.567 Dengan harga transaksinya Rp2.046.466.800.000 Nah yang terakhir adalah Cara bayar APR Harganya adalah Rp2.107.860.804 Dengan asumsi Menggunakan DP 10% Cicilan per bulannya Sekitar Rp12.647.165 Nah buat kamu Yang tertarik dengan rumahnya Tapi kebetulan banget Unitnya sudah habis Kebetulan akan launching juga 3 projek baru Yang terdekat itu Di bulan Juli Ada di Jakarta Timur Harganya start dari Rp2.7 miliaran Tipe 7x13 Yang mau info lengkapnya Nanti bisa langsung Klik link di deskripsi Nah kita beres di segmen duduk bareng Kita akan lanjut ke segmen test akses Sekarang kita akan test aksesnya Dari perumahannya Ke beberapa Pasitas yang ada di sekitar sini Kita nyalakan timernya 3.1 Dan kita test aksesnya Jam 2 tepat Nah begitu keluar lasernya Ini jadi Kayak ada Nggak langsung pinggir jalan persis Tapi dikit banget Jaraknya teman-teman Jadi masih ada sekitar 100 Sehingga 150 meter Menuju jalan akses jalan raya Jadi nggak akan berisik nih Dan lebih aman juga Buat kalau anak-anak kita Lagi main di depan rumah Atau di dalam kluster Nggak langsung akan ada Orang asing yang gampang Masuk ke dalam perumahannya Apalagi one gate system Jadi security-nya Aman banget Nah dari keluar perumahan Itu ada perempatan ya Nah kita kalau Ke arah sebelah kiri tadi Bisa ke arah Bintaro Kesini kita ke arah Stasiun Pondok Ranji Nah kita mau tes nih Ke stasiun itu berapa menit Ini kita naik mobil ya Jadi kalau naik motor Teman-teman ekspektasinya Bisa lebih cepat Mungkin sekitar 2 hingga 3 menit Kita udah sampai Di stasiun Pondok Ranji Ini pas banget Lagi pintu kereta Lagi perlintasan Kita stop Waktunya sekitar 7 menit Kita naik mobil Di jam 2 siang Berarti Kalau teman-teman Berangkat naik motor Mungkin bisa 5 menit lah ya Kurang lebih bisa lebih cepat Karena tadi lumayan padat Makanya wajar banget Ini langsung laku Dan rata-rata yang beli itu Memang yang kerjanya Di daerah Jakarta Selatan Dan lurs lagi Kalau memang mau ke Jakarta Lewat jalur Biasa Ngelewat tol Juga langsung-langsung Ke kawasan sektor 3 Bintaro Yang Bintaro Plaza Jadi kalau ke kanan Langsung ke arah Jakarta Ke kiri Bintaro Jadi enak banget Memang aksesnya Kemana-mana Untuk beres nih Bahas rumah Harga dan aksesnya Buat kamu yang mau request Kita review rumah Dimana lagi Caranya gampang banget Langsung aja komen di kolom komentar ya Dan jangan lupa Share video ini Ketemuan keluarga Kerabat kamu Yang lagi cair-cair rumah Terakhir Buat kamu yang ingin Mendapatkan berbagai update Mengenai dunia properti Caranya gampang Silahkan follow instagram Dan tiktok kami Di farm.eset Dan itu kami farm.eset Itu aja dari kami Sampai jumpa di video berikut